Go ahead and finish your meal. Langsung saja kencangkan volume Anda dan jangan lupa antisipasi yaitu rapatkan kata pacar Anda, Traverso, yang artinya cari di Google. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Berhasil masuk ke dalam rumah tersebut yang memakai mobil lingkup berkat dengan mendobrak memakai sebuah mobil lapis baja. Penyergapan ini secara sistematis dengan dua anggota diamankan dengan mendobrak dua pintu kamar dengan satu anggota mafia mencoba melakukan perlawanan dengan menembaki para tim cat. Tindukan para tim cat kehebatannya yang sangat jago dalam mengatasi aksi dalam melepaskan timah panas. Sehingga mengenai anggota mafia terlihat bolong dingding dan beberapa tim mulai membongkar apa sebenarnya yang ada di dalam lubang tersebut. Ternyata bau yang tidak enak menyergap hidung para tim cat dan ternyata di dalam tersebut terletak sebuah mayat. Penyergapan sudah dilakukan dan mulai terkondisikan garis polisi kuning pun sudah terpasang. Identifikasi mulai diagnosa para mayat-mayat dengan sidik jari guna mengungkapkan rahasia di balik kasis tersebut. Sudah dilakukan siapa di balik insiden kejadian ini? Jaksa Amerika Serikat pun mendatangi tempat TKP dan menanyakan kepada tentang laporan pengerebekan tersebut. Tim yang dipimpin oleh Kate mengungkapkan sebuah rumah Emmanuel, salah seorang kelompok jaringan pengedar narkoboy terbesar. Ini menyimpan 15 mayat di aula dan 20 mayat orang di belakang kamar tidur. Kate sedang asik mendetifikasi salah satu polisi memeriksa sebuah gudang dan melihat ada sebuah pintu tersembunyi yang tergembok dan menuju ke bawah tanah. Dan tiba-tiba Wadahkan pun terjadi dua anggota polisi menjadi korban dalam ledakan tersebut. Film beralih ke kantor markas FBI, Kate direkomendasikan menjadi satuan tugas gabungan Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan yang dipimpin petugas CEI SICSOC Madrever untuk menangkap Bradman Kartel Sonora Manuel Biwas pembahasan penemuan 30 orang di pedalaman Amerika Serikat tersebut. Nampak Kate yang menjadi pembahasan bisa mengungkapkan di balik kasus kartel narkoboy dan perdagangan manusia terbesar yang baru diungkap agar si Manuel bewas secepatnya tertangkap. Penan kesetiksen menggunakan jet pribadi oleh komandan untuk mengungkapkan kasus McDriver di perjalanan di dalam pesawat tersebut ada Alejandro, sosok laki-laki yang tidak dikenalnya yang gabung dalam tim tersebut, Kate sedikit bingung. Handro mengatakan kalau mereka mau ke Juarez padahal menurut berita tugas mereka mau ke Air Foso. Sampainya di bendara Juarez, Mexico, tim Kate dibabas meliter untuk membahas penjemputan saudara dari Manuel Dias. Dan ternyata dia bernama Gerarmo dari penjara guna membahas pertukaran dan menyebabkan penangkapan Manuel Dias. Bisi yang sangat berbahaya karena di sepanjang perjalanan anak buah Gerarmo sudah pasti akan menyiapkan segala macam cara untuk membebaskan bosnya tersebut. Diperlihatkan Kate yang terus mengawasi orang di sekitarnya yang masih menyimpan misterius baginya dan setelah finis pembahasan mencoba berbicara dengan Alejandro. Pesana beralih misi penjemputan sesampainya di stesen Warescate yang berada di dalam mobil melihat ada banyak mayat manusia yang bergelantungan di bawah jumbatan. Tanpa kepala, Kate juga mendengarkan suara tembakan di mana-mana. Ungkap itu adalah ula kejahatan yang marah di Meksiko. Para penjahat saling perang untuk merebut wilayah mereka guna misi yang tertentu. Sampai di penjara, tim langsung membawa Gerarmo di sebuah mobil iring-iringan dengan sigap untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan saat terjebak di perjalanan. Menegang mobil yang diperkirakan anak buah Gerarmo sudah terdeteksi. Senjata pun sudah dipersiapkan untuk dilepaskan. Perintah sudah disiapkan apabila ada musuh menyelinap harus bersiaga dan sudah diprediksi ini akan terjadi. Dua mobil yang dicerigai dihabiskan oleh timmate. Karena diperkirakan akan menyerang dan Kate pun mendapatkan tembakan yang membuat anak buah Gerarmo mati. Dan saat akan menembak Kate dari samping. Lalu Kate beriring-iringan membawa Gerarmo melanjutkan ke perjalanan. Sesampainya di markas Kate yang sangat terkejut dengan kejadian tadi dirinya merasa frustasi dan mengatakan ini bukan tugas dirinya sebagai polisi yang banyak warga sipil di sana. Ini merupakan adalah tugas bagian tentara karena mereka merasa perang dengan teroris. Karena teroris tidak boleh dibiarkan. Dalam ruangan nampak Gerarmo yang sedang diintrogasi dan beberapa petugas intel agar Gerarmo di bergol duduk di kursi dan langsung meninggalkan Gerarmo yang sedang diintrogasi. Lihatkan Kate yang lagi duduk santai sambil merokok. Mick yang datang mengajak untuk melihat kembang api. Mick pun langsung memberikan teropong kepada Kate. Penasaran apa yang dilihatnya ternyata itu adalah sebuah ledakan. Mick mengatakan itu adalah ulah para imigal berulah saling membunuh. Telah mendapatkan informasi dari interogasi yang dilakukan Alejandro Gagerarmo. Kate dan Alejandro kembali ke Amerika guna memastikan keterangan dari Gawelarmo. Alejandro menginterogasi tentang pemilikan elegal seputar jalur perbatasan Amerika dan Meksiko. Karena Alejandro juga mendapatkan informasi dari rekannya bahwa anak buah Manuel akan melewati jalur Amerika-Meksiko untuk tujuan pengiriman narkoboy dalam jumlah yang sangat besar. Penyakit di Amerika dia menemirkan temennya yang di awal film tadi untuk diantarkan ke penampungan imigrasi yang ilegal. Alejandro terlihat nampak menginterogasi para imigrasi ilegal. Terlihat cara kerja Mick dan Alejandro yang menjadi tanda tanya. Ken dan Raggi menanyakan Mick sebenarnya apa tujuan dan yang terjadi dan mereka pun mengancam akan mengundurkan diri dari pengungkapan dari kasus terbesar ini. Dan akhirnya Mick memberitahu segalanya. Mick mengatakan bahwa ada sebuah informasi Gawelarmo yang dimana ada sebuah terowongan timur di Norgales dekat Sasabi. Dia akan memberitahu bosnya Fouso Alarcon Forso agar bisa mendapatkan bos terbesarnya. Lihatkan sebuah perusahaan bank dan tim SDI yang sedang mengamati dua pria dan wanita yang ingin menarik uang yang rutin setiap hari. Dan mereka dipantau dan diintifikasi sebagai anggota Manuel yang merupakan pencucian uang dalam dua orang tersebut tertangkap. Dan Raggi masuk ke dalam bank guna untuk menangkap mereka berdua yang dicerigai oleh Mick. Dan setelah dicek, Kate terkejut dengan jumlah saldo yang ada di rekening Manuel sebesar 17 dolar. Karena memang Manuel gembong narkoboy yang kekayaannya tidak terhidung. Dan perdepatan pun, Kate mengatakan uang tersebut tidak bisa dibekukan incaran kita hanyalah ingin menangkap Emanuel. Jawab dan nampak tidak percaya sebenarnya apa tujuan dari kelompok tersebut. Dan di suatu malam, Kate dengan Raggi nongkrong di sebuah cafe untuk menghilangkan kejenuhannya. Lalu Raggi mengajak bertemu dengan teman lamanya yang berfesi sebagai polisi. Dan Raggi mengenalkannya kepada Kate. Kate yang melihat ketampanannya, Kate sedikit terpesor. Malaman Kate bersama Ted hingga mereka menuju ke tim serambit lempit basah. Namun apa yang terjadi dalam cucuran mereka tiba-tiba Kate membuang benda yang menjadi penghalang untuk adu mekanik. Kate reflect melihat gelang yang persis digunakan dalam waktu pengerbekan anak Emanuel di bank tersebut. Yang sempat mengeluarkan pistol namun terlepas timahnya tanpa arah dalam keadaan dirinya tercekik oleh Ted. Sempat mengatakan permasalahan ini karena dirimu dan tiba-tiba muncullah Alejandro yang seketika itu menangkap Ted. Di saat berbincang-bincang dengan Mike yang mengatakan dirinya diketahui dari CCTV waktu Kate masuk bank dalam situasi penangkapan anak buah Emanuel. Mobil Ted diintrogasi, Mike dan Alejandro guna menanyakan siapa saja polisi di Amerika yang ikut membantu bisnis haram Emanuel tersebut. Dan Mike mengancam akan memberitahu keberadaan istrinya dan anaknya serta siksaan yang terberat terhadap Ted hingga Ted mengungkapkan semuanya. Setelah semuanya selesai diintrogasi Ted, Alejandro menemui Kate yang menanyakan bagaimana keadaan dirinya. Maka disini Kate merasa bersalah. Dirinya malu kepada Alejandro bahwa dirinya telah melakukan hubungan serambil lempit basah dengan pembunuh dibayarin. Alejandro menjawab dirinya hanya ingin mengetahui diri Kate yang diincarnya adalah kami. Karena Kate mengingatkan kepada seseorang yang sangat istimewa baginya. Dan Raggi diajak Mike ke sebuah wilayah perbatasan. Itulah tujuan yang diucapkan Mike kepada Raggi dan Kate. Mengapa dirinya mengajak keperbatasan untuk bergabung ke misi tersebut? Walaupun sedikit mengecewakan namun Kate terlihat ada sebuah keanehan di sebuah pengungkapan kasus ini. Dan Kate semakin mendalami atas penasarannya tersebut dan akan terus mengikuti jejak misi yang sedang diselidikinya. Film beralih ke sebuah anggar bekas di mana terlihat beberapa polisi dan mobil patroli Meksiko. Dan beberapa jaringan manual sedang mengangkut nerkoboy di bekasi mobil patroli. Dari keterangan tek mobil tersebut yang akan digunakan jaringan manual untuk mengendarai narkoboy. Dan mobil itu akan melewati perbatasan yang melewati dalam terowongan. Kate yang sedang berada di perjalanan sampai di sebuah terowongan. Sebelum mobil patroli masuk ke terowongan, Tim Kate yang sudah sampai mulai memasuki terowongan dengan menggunakan kacamata netizen sebagai petunjuk jalan. Di penembakkan dalam terowongan antara mobil patroli narkoboy dengan Tim Kate, Kate sangat terheran Alejandro yang begitu sangat berlari kencang menuju jalan terowongan jaringan narkoboy milik Manuel yang di saat membongkar barang untuk dikirim yang dibawa mobil patroli. Kate disini mengikuti Alejandro sesampainya di tempat Alejandro menembakkan salah satu pembawa narkoboy dan menangkap beberapa orang dan Kate menyuruh agar Alejandro meletakkan senjatanya dan menjauh dari polisi tersebut. Namun secara tiba-tiba menembaki Alejandro mengenai baju anti pelurunya dan tiba-tiba Alejandro mendekati dia mengatakan kepada Kate jangan pernah menodongkan senjatanya kepada dirinya. Alejandro menyuruh Kate tarik nafas dan kembali ke timnya. Makasih di medan Reggie melihat Kate tidak ada dan Reggie memerintahkan kembali kepada timnya untuk mencari ke dalam terowongan. Namun secara tiba-tiba dia muncul dan memberikan sebuah bogam mentah hingga terjadilah sebuah perkelahian antara tim Kate dan tim Meg. Nah disini Meg menenangkan Kate untuk tetap diam. Meg menjelaskan sebuah misi tidak hanya sekadar menangkap gerbong narkoboy. Alejandro mempunyai dendam yang sangat mendalam kepada pemimpinnya yang anak dan istrinya dibunuh oleh gerbong narkoboy secara tidak terpuji. Dan Kate pun tidak terima cara menjalankan misi ini mencampurkan dendam pribadinya terhadap tugas. Dan Kate mengancam akan melaporkan kepada atasenya. Meg disini malah marah dan mengatakan akan menghabisi Kate jika melakukan tersebut. Ali kepada Alejandro yang mengendari mobil patroli tadi. Yang didalamnya polisi Alejandro menyandra polisi tersebut untuk mengantarkan ke Manuel Alejandro. Berhasil menangkap Manuel Alejandro meminta untuk mengantar dirinya kepada pemimpin terbesar sambil mengancam Manuel. Alejandro mengancam jika dirinya bertindak bodoh. Maka akan melakukan tindakan sadis kepada dirinya. Sesampainya di rumah pimpinan gembong narkoboy dengan diantar Manuel Dias. Dengan sebuah ancaman di dalam Alejandro berhasil masuk dengan menembaki semua penjaga gerbang tersebut. Dan dirinya masuk ke dalam kediaman Big Boss yang bernama Fausto Alarcon Alvertudo. Big Boss tersebut sedang asik makan malam bersama istri dan anaknya. Fausto kaget melihat kedatangan Alejandro. Tanpa merasa ketakutan terlihat wajah anak dan istrinya Fausto memohon kepada Alejandro. Tidak menghabisi dirinya di depan istri dan anak-anaknya. Apa jawaban Alejandro? Alejandro menghabisi kedua anaknya dan istri Fausto terlebih dahulu. Dan akhirnya menghabisi Fausto gembong yang tidak memiliki hati nurani. Yang sudah menghabisi banyak orang. Di film diperlihatkan Kate yang sedang merenung melihat cara CEI untuk melakukan misi mengungkapkan sebuah kasus. Dan terlintas di sebuah pikiran CEI mempunyai anggota pembunuh bayarin yang sangat sadis. Tiba-tiba muncullah Alejandro untuk meminta kepada Kate untuk mendatangani sebuah surat yang isinya sebuah misi telah selesai. Alejandro mengatakan jika tidak mau maka dirinya akan menghabisi Kate. Kate akan dibuat seperti orang yang bunuh diri. Dengan todongan pistol mendekati Kate akhirnya mau menuruti permintaan Alejandro. Alejandro mengatakan kepada Kate jikalau putrinya masih hidup mungkin sebesar Kate. Kate yang merasa kecewa dan terancam lalu berlari dan mengambil pistolnya. Lalu mengerahkan senjatanya ke Alejandro. Dan diperlihatkan dari wajah Alejandro begitu sangat pasrah jikalau Kate menghabisinya. Dan lalu Kate menurunkan senjatanya dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton!